Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Dalam pengangkutan alat berat ke lokasi yang dituju, diperlukan truk Karena kenapa? Karena beberapa alat berat tidak diperbolehkan untuk berjalan di jalan umum Alat berat terdiri dari beberapa tipe bentuk dan ukuran Maka armada truk pengangkutnya berbeda-beda tergantung tipe dari alat beratnya Cari tahu yuk, truk pengangkut alat berat yang biasa digunakan 1. Off-Highway Truck Truk ini memiliki ukuran yang sangat besar Truk ini biasa ditempatkan di pertambangan Widih, besar sekali Ukurannya 5 kali lebih besar dari mobil biasa Mantap Yang kedua, Trailer Truck Truk pengangkut paling populer di Indonesia Mantap Kalau tidak teman-teman Truk ini termasuk truk kelas berat dengan ukuran yang besar Dan jumlah bannya mencapai 16 ban Bahkan ada yang memiliki 26 ban Wadidaw Nomor 3 Self-Loader Truck Truk ini digunakan untuk pengiriman alat berat Karena truk ini dilengkapi dengan teknologi hidrolik di bagian depan truk Jadi teman-teman Saat dinaikkan atau diturunkan Truk dalam kondisi miring yang cocok dan memungkinkan untuk alat berat loading ke bag truk Truk ini biasa membawa alat berat seperti eskavator, bulldozer, loader, dan lain-lain Keren Nomor 4 Truck Towing Biasa untuk menolong Mobil yang berhenti di jalan Tapi bisa juga dipakai untuk pengiriman alat berat yang ukurannya kecil Seperti forklift Yang kelima Truck Tronton Truck ini memiliki jumlah ban 10 hingga 12 buah Untuk di bagian belakangnya teman-teman Truck ini dilengkapi dengan sisi yang agak miring dan jembatan tambahan untuk memudahkan membuat alat berat naik ke atas truck Teman-teman Truck ini biasa dipakai untuk mengusung material proyek seperti besi-besi ulir, paku bumi, dan tiang panjang semen dan juga batu Truck ini juga teman mampu membawa alat berat yang disesuaikan dengan ukuran bagnya Yang keenam Truck Lost Bug Yaitu Truck yang tidak memiliki bug di belakangnya Jadi teman-teman Truck Tronton Ataupun Truck Trader yang tidak memiliki bug Bisa juga disebut Truck Lost Bug Truck tanpa bug ini Untuk memperbundah pengiriman alat berat Agar muat ditempatkan di belakang truck Yang terakhir Truck Low Bed Atau Truck Ceper Truck ini memiliki lantai sasis yang rendah dan ukuran yang lebih panjang dari truck yang lainnya Dengan sasis yang pendek dapat memudahkan dalam memuat alat berat Dan bentuk yang panjang juga bisa membawa alat berat yang panjang juga loh Teman-teman Keren kan? Asik Kita lanjut di video berikutnya ya teman-teman Terima kasih Terima kasih